Polisi menetapkan Jaima Sima Remare sebagai tersangka kasus penganian terhadap seorang pelatih renang perempuan di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku meminta maaf dan mengaku perbuatannya itu ia lakukan karena emosi. Saya datang lagi dan menandang ke arah alat sifat saya. Ini bukan mau saya, ini adalah emosi sesaat. Saya minta maaf. Jaima Sima Remare, pelatih renang di Kabupaten Asahan ini kini ditetapkan sebagai tersangka. Jaimas melakukan penganiayaan kepada seorang perempuan rekan seprofesinya. Pelaku mengaku tindakan itu ia lakukan karena emosi. Pelaku meminta maaf dan berharap bisa berdamai dengan korban. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Asla di Serigar. Dan ini bukan mau saya, ini adalah emosi sesaat. Saya minta maaf, perempuan adalah mama saya dan perempuan adalah istri saya dan perempuan adalah saudara saya. Ini yang bisa saya bilang, semoga Ibu Bapak yang melihat ini boleh memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Terima kasih Bapak Ibu. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menyebut tersangka melakukan penendangan sebanyak tiga kali di bagian paha dan satu kali di daerah alat vital korban. Empat orang saksi termasuk korban telah diperiksa polisi dan membenarkan kejadian itu. Segera JS ini melakukan tendangan tiga kali ke arah paha korban dan satu kali ke arah kemulauan korban. Sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Jadi berdasarkan visum yang kami terima, ini ada tiga hasil visum. Tiga si korban mengalami luka lecet pada arah pukul 1 dan 8 kemulauan korban yang dikembarkan oleh benda tumpul. Di mana tumpul tersebut tendangan dari kaki si pelaku. Akibat peristiwa penganiayaan yang dilakukan, korban langsung tak sadarkan diri dan tercebur ke kolam renang. Pengunjung yang berada di lokasi kejadian langsung menyelamatkan korban. Dari hasil visum, alat vital korban mengalami pembengkakan dan pendarahan. Tersangka, kini dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita segera tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Armendo Sinaga di Pematang Siantara, Sumatera Utara. Armendo, hingga saat ini bagaimana kondisi terkini dari pihak korban? Baik, selamat siang Jonny, Juno dan saudara. Untuk saat ini kondisi korban masih menjalani perawatan di klinik yang tidak jauh dari rumahnya. Sejak kejadian pada hari Jumat kemarin. Korban, kondisi kesehatan korban dilaporkan bahwa telah mulai membaik, namun proses pemulihan masih dilakukan dan juga proses-proses pendampingan juga masih dilakukan oleh pihak medis dan juga pihak kedokteran. Karena masih adanya terganggu ataupun masih belum pulihnya baik itu mental maupun fisikis dari korban karena rasa trauma ataupun rasa sok yang dialami pas kejadian tersebut. Korban terus didampingi oleh pihak keluarga, didampingi oleh pihak juga suami korban tersebut di klinik tersebut dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dan juga bisa kita informasikan bahwa beberapa pihak juga telah menjenguk korban di klinik tersebut ataupun ke rumah korban yang tidak jauh dari klinik tersebut. Kalau untuk proses hukum masih dimintakan oleh para keluarga korban agar proses hukum tersebut tetap lanjut. Berikut pernyataan dari Habib, suami dari korban asli Anis Regar. Sebagai manusia yang memiliki sifat hilang, kami sebagai keluarga korban menerima permohonan maaf dari keluarga. Tapi untuk proses hukumnya tetap berlanjut sebagaimana semestinya. Untuk secara fisik, kondisi istri saya sudah mulai membaik, namun secara fisikis, mental, istri saya masih trauma, takut, dan suami. Baik, pelaku juga ataupun yang telah kini ditetapkan tersangka juga telah memohon dukungan ataupun memohon agar perbuatan tersebut dimaafkan. Dan keluarga korban tersebut memaafkan. Namun untuk proses damai masih ditutup oleh pihak keluarga karena meminta agar kepolisian proses hukum tersebut tetap lanjut. Ya, Armindo. Untuk saat ini, polisi telah menetapkan tersangka Jaimas lalu. Seperti apa penanganan hukumnya dan pemeriksaan terhadap saksi dan ancaman jeratan penjara terhadap tersangka? Baik, Juno. Bisa kita informasikan setelah dilakukan komprensi pers kemarin oleh pihak Polresasan bahwa telah menetapkan Jaimas Sirigar, si Mare-Mare sebagai tersangka atas kasus pengenian tersebut. Dan juga Jaimas sebelumnya telah diperiksa sebagai terduga pelaku, yaitu sebagai terlapor pada hari Senin, siang. Dan juga ketika dilakukan pemeriksaan, juga dilakukan pemeriksaan kepada tiga orang saksi dan juga kepada korban. Jadi ada total empat orang saksi yang telah diperiksa termasuk korban. Dan setelah dilakukan gelar perkara, pada hari itu juga dilakukan penahanan kepada Jaimas, si Mare-Mare tersebut, yaitu pada hari Senin dan langsung ditetapkan tersangka dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara berdasarkan dari pasal 351, yaitu dugaan tindak pidana pengenian yang dilakukan Jaimas, si Mare-Mare. Terima kasih atas laporan Anda, Armindo Sinaga dari Pematang, Siantar, Sumatera Utara.